Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Jawa Barat resmi memulai tahapan pengawasan bersama 8 Bawaslu Kabupaten Kota yang melaksanakan pemilihan kepala daerah secara langsung di 2020 serentak nanti di Jawa Barat. Langkah ini dilaksanakan untuk menandai tahapan pelaksanaan Pilkada 2020 sudah dimulai. Dengan dihadiri Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil serta jajaran Muspida Jawa Barat, Bawaslu Jawa Barat resmi memulai tahapan pengawasan bersama 8 Bawaslu Kabupaten dan Kota yang melaksanakan pemilihan kepala daerah secara langsung di tahun 2020 serentak nanti di Jawa Barat. Peresmian tahapan pengawasan pemilihan kepala daerah secara serentak tersebut digelar di Kota Bandung Kamis Pagi. Peresmian tersebut sebagai salah satu upaya penguatan internal kelembagaan dengan tugas fungsi dan sosialisasi serta menginformasikan kepada seluruh jajaran terkait khususnya peserta pemilu masyarakat di Jawa Barat. Peresmian tersebut sebagai simbol bahwa tahapan pelaksanaan Pilkada di tahun 2020 sudah mulai dan Bawaslu siap melakukan fungsi pengawasan. Pemilihan kepala daerah secara langsung tersebut akan digelar di 8 kabupaten dan kota. Jawa Timur mendapat darah itu berbanding lurus dengan jumlah daerah. Ketua Bawaslu Jawa Barat Abdullah mengatakan Pilkada serentak di 8 kota dan kabupaten di Jawa Barat tahun 2020 merupakan salah satu ekspektasi publik terkait pelaksanaan pemilu langsung oleh rakyat untuk memilih 8 kepala daerah. Peresmian tersebut juga sebagai ajang mewaspadai terjadinya beberapa persoalan yang bisa saja muncul seperti adanya persoalan politik transaksional, politik uang, netralitas ASN yang akan mencederai integritas proses pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung. Baik, teman-teman jurnalist yang saya hormati, hari ini kami Bawaslu Provinsi Jawa Barat melaunching tahapan, dimulainya tahapan pengawasan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Barat bersama 8 Bawaslu Kepala daerah yang melaksanakan pemilihan kepala daerah secara langsung di 2020 serentak nanti. Langkah ini penting kami lakukan, satu untuk menandai bahwa tahapan pelaksanaan Pilkada 2020 sudah dimulai. Bawaslu, di internal kelembagaan melakukan upaya-upaya, satu penguatan internal kelembagaan dengan tugas fungsi, kedua, keluar kami melakukan sosialisasi. Launching ini adalah bagian dari kita, menginformasikan kepada seluruh stakeholder, khususnya peserta pemilu masyarakat di Jawa Barat, khususnya di 8 kabupaten kota, bahwa tahapan pelaksanaan Pilkada 2020 sudah dimulai. dan Bawaslu siap melakukan fungsi pengawasan. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan, pelaksanaan Pilkada serentak di Jawa Barat berdasarkan pengalaman, pada pelaksanaan pemilu 2019 berlangsung aman dan kondusif, dan hal ini menandakan orang Jawa Barat senang pada demokrasi, dan tingkat partisipasinya terus meningkat. Demokrasi kita ini kan masih muda, belum abad-abadan seperti Amerika lah ya. Kita kan baru dari rezim otoriter, 98 baru sampai sekarang, maka menemukan sistem yang ideal itu menurut saya masih dalam proses pencarian. Tiap lima tahun berganti, kemarin serentak, karena ada korban kan, diwacanakan tidak serentak seperti 2019, itu menandakan bentuknya belum ketemu, kira-kira begitu. Nah oleh karena itu saya hanya berdoa lah, apapun yang disepakati, tolong itu adalah hasil istihad, hasil sebuah riset yang betul-betul paling sedikit mudorotnya. Untuk menunjang kinerja Bawaslu dalam pengawasan Pilkada Serentak 2020, saat ini Bawaslu Jawa Barat menyediakan kanal bernama Saluran Aspirasi Masyarakat atau SALAM di dalam laman Bawaslu Jawa Barat. Kanal ini merupakan inisiatif Bawaslu Jawa Barat dalam menampung informasi masyarakat mengenai dugaan tindak pelanggaran pemilu. Yuwana Kurniawan, Bandung TV